Selamat malam dan salam sejahtera bagi semua rekan-rekan Sabang seluruh tanah air dari Sabang Sabang Sabang. Perkenalkan nama saya, Laik Mananu. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengulas tentang kepangkatan Sabang dan cara mendapatkannya. Sebelum melanjutkan video pembahasan ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share. Dimana masih banyak rekan-rekan Sabang kita yang belum tahu tentang kepangkatan Sabang dan cara mendapatkannya. Maka daripada itu, karena kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama mengulasnya dan tonton sampai habis videonya supaya akan rekan Sabang yang bertugas di Indonesia makin profesional dalam menjalankan tugasnya. Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Ida Majis sudah menandatangani Perkap No. 4 tahun 2020 dan dalam misinya memberikan pangkat dan pelatihan kepada Sabang. Hal tersebut tertulis dalam Peraturan Kapolri No. 4 tahun 2020 tentang PAM Suwakasat. Dalam Pasal 19 disebutkan, jika golongan kepangkatan anggota Sabang akan ada tiga jenjang, yakni manajer, supervisor, dan pelaksana. Golongan kepangkatan manajer, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf A? Melikuti jenjang kepangkatan manajer utama, manajer media, dan manajer. Lalu untuk kepangkatan supervisor, melikuti jenjang kepangkatan supervisor utama, supervisor media, dan supervisor. Terakhir untuk kepangkatan pelaksana, melikuti jenjang kepangkatan pelaksana utama, pelaksana media, dan pelaksana. Demikian bunyi Pasal 20 dalam Perkap tersebut. Untuk mendapatkan pangkat, seorang Satpam harus terlebih dahulu mengikuti pelatihan. Latihan gada pertama untuk tingkat pelaksana, pelatihan gada media untuk tingkat supervisor, dan pelatihan gada utama untuk tingkat manajer. Pelatihan tersebut hanya boleh diselenggarakan oleh Polri dan BUJP yang memiliki CEO jasa pelatihan. Lebih lanjut, kenaikan pangkat untuk perjenjang kepangkatan manajer berdasarkan masa kerja paling cepat adalah per 2 tahun. Perinciannya sebagai berikut, dari manajer ke manajer media dapat dilaksanakan dalam jangka waktu setelah 1 tahun masa kerja sebagai manajer dan lulus uji kompetensi tingkat di keada utama. Kemudian, dari manajer utama harus memenuhi syarat yakni diusulkan oleh pengguna jasa Satpam berdasarkan kebutuhan serta lulus uji kompetensi gada utama. Latihan, lalu kenaikan pangkat untuk perjenjangan kepangkatan supervisor berdasarkan masa kerja paling cepat per 4 tahun. Perinciannya sebagai berikut, dari supervisor ke supervisor media dapat dilaksanakan dalam jangka waktu setelah 2 tahun masa kerja sebagai supervisor dan lulus uji kompetensi tingkat gada media. Selanjutnya, dari supervisor media ke manajer harus memenuhi syarat yakni kebutuhan pengguna jasa Satpam, lulus uji kompetensi tingkat gada media, memiliki keahlian khusus, dan lulus pelatihan gada utama. Terakhir, kenaikan pangkat untuk perjenjangan kepangkatan pelaksana. Berdasarkan masa kerja paling cepat per 4 tahun, perinciannya sebagai berikut, dari pelaksana ke pelaksana media dapat dilaksanakan dalam waktu setelah 2 tahun masa kerja dan lulus uji kompetensi tingkat gada peratama. Kemudian, dari pelaksana media ke supervisor harus memenuhi syarat yakni kebutuhan pengguna jasa Satpam, lulus uji kompetensi tingkat gada peratama, memiliki keahlian khusus, dan lulus pelatihan gada media. Kesimpulannya ialah, untuk mendapatkan pangkat dari tingkat pelaksana sampai tingkat manajer membutuhkan waktu lebih kurang 8 tahun menurut Perpol nomor 4 tahun 2020. Dan menurut Perpol tersebut, untuk penggajian disesuaikan dengan pangkat masing-masing, memang dalam pelaksanaan di lapangan sekarang, belum diterapkan gaji berdasarkan pangkat. Maka dari itu, mari lah kita berdukung, berdoa supaya penerapan gaji berdasarkan pangkat segera realisasi. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan Satpam yang ada di tanah air. Terima kasih, salam sehat untuk semua. Satpam jaya, Satpam maju!